Intro Setelah selama 12 tahun warga dan pengguna jalan yang melewati jalan utama warna sari kecamatan Citangkil harus merasakan ketidaknyamanan Akhirnya di era wali kota Cilegon Heldi Agustian jalan tersebut siap direkonstruksi Sosialisasi rencana rekonstruksi berupa betonisasi tersebut dipaparkan langsung Heldi Agustian di Aula Kelurahan Warna Sari selasa 12 Agustus 2024 Ikut mendampingi Heldi, Kepala DPUPR Kota Cilegon TB Dendirudiatna, Camat Citangkil Ikhlasi Nufus, dan Lurah Warna Sari Hidayatullah Heldi memaparkan bahwa selain pembangunan SDM Kota Cilegon, Pemkot Cilegon juga tentu fokus pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur Heldi berkeinginan, kelak infrastruktur jalan di Kota Cilegon seluruhnya dalam kondisi bagus Kepala kami karena warna sari ini menjadi prioritas kami karena memang sudah cukup lama ya Jalannya 12 tahun katanya ya Kami kan pemerintah ini kan baru 3,5 tahun gitu ya Cuma Alhamdulillah kami bisa perbaiki jalan ini Misalnya mulai hari Jumat mulai berproses Positifnya yang pertama ya perekonomian kan lancar Kemudian yang kedua insya Allah tidak ada musibah-musibah jatuh, terpeset Ya kan dan yang lainnya dan yang paling positif lagi nanti harga rumah di warna sari ya pasti naik lah Ya kan jalannya bagus, betul gak? Kepala DPUPR Kota Cilegon TB Dendirudiatna menjelaskan Ruas jalan yang akan dibetonisasi sepanjang 2,4 km dengan lebar 6 hingga 8 meter Agar jalan tidak mudah rusak dan sekaligus mencegah banjir DPUPR juga akan membangun drainase atau saluran air di sekitar jalan Pengerjaannya dijadwalkan dimulai pada Jumat 9 Agustus 2024 Dan diprediksi rampung dalam waktu 3 bulan Penusulan warga dan kebetulan Pak Wali juga sudah menuangkan di dalam RPJM-nya Di dalam RPJM Pak Wali, di dalam renjanya kita, dan di dalam renjanya PU Semuanya ini sudah sesuai-sesuai dengan perusahaan Mewakili warga, tokoh masyarakat warna sari Sunohdi mengutarakan rasa syukur Atas rencana betonisasi jalan utama warna sari Menurut Sunohdi, program perbaikan jalan ini kembali menunjukkan kepedulian wari kota terhadap warganya Pertama, saya sebagai tokoh masyarakat warna sari Tentu mengucapkan terima kasih yang tak teringat kepada Pak Wali Karena warna sari ini sudah 12 tahun terlupakan oleh Pemda Jalannya luar biasa rusak Dan ketika hujan banjir di jalannya Dan hari ini Pak Wali sudah komet untuk dilaksanakan pada hari Jumat ini Segera dilakukan pekerjaan pengecoran jalan warna sari Di sela sosialisasi, Wali Kota menyerahkan santunan kematian dari BPJS Ketenaga Kerjaan senilai 42 juta rupiah Santunan diberikan kepada ahli waris almarhum Santani, anggota Linmas RT3 RW3 Kelurahan Warna Sari Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya